6 pak 6 kalau price mah sebenarnya masih kartu merah berapa nilainya kartu merah sebenarnya kalau kartu merah diantara 1 sampai 5 2,5 2,5 rendah sekali salam pergerakan hidup mahasiswa sudah hadir di hadapan saya 2 anak muda representasi dari seluruh mahasiswa Untirta yang satu bernama Agil Presma Untirta terpilih baru-baru ini kemudian ada Kinan Wakil Presiden Masiswa Untirta apa kabar anak muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga kita semua sehat selalu sahabat kita akan bincang-bincang dengan agen perubahan gitu kan julukan sebagai kelas menengah mahasiswa adalah agen perubahan penentu dari sejarah nah sahabat nah sahabat kita coba bincang-bincang dengan presmanya dulu setelah itu kita akan tanya Wakil Presiden Masiswanya nah Gil Algi Pak Algi terpilih di pemilihan Presma kemarin ya iya Pak benar di bulan apa di bulan Desember Desember kemarin Desember kemarin di tanggal 28 28 ini satu paket nih jadi pasangan yang terpilih ada berapa kompetitor kemarin itu ada ada 3 paslon kita saya yang wakili dari fakultas FKIP kilan dari FISIP terus kemudian untuk paslon nomor 2 saya kan paslon nomor 1 untuk paslon nomor 2 itu dari FKIP juga eh enggak dari teknik teknik yang yang wakilnya itu dari kedokteran nah untuk paslon nomor 3 nya itu dari FKIP yang pertamanya yang keduanya itu wakilnya itu dari ekonomi Fakultas Ekonomi kemarin mengusung visi misi apa nih sampai terpilih menjadi yang terbaik sebenarnya kalau buat visi misi yang hari ini diusung ya Pak sama kita berdua terkait dari keresahan dari mahasiswa Untirta yang hari ini kita tampung dari berbagai elemen fakultas maupun organisasi di lingkup Untirta sendiri kemudian untuk visi sendiri itu kita mewujudkan BMKBM BMKBM Untirta sendiri itu menjadi spetium yang berani Pak ya untuk penjelasannya spetium ini kita mengambil dari bahasa latin yang dimana artinya sebagai ruang 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 lingkup lah Pak ruang aktif yang dimana ada tiga dimensi di dalam ruang yang kita bawa yaitu yang pertama lingkup mahasiswa itu sendiri mahasiswa Untirta kemudian secara masyarakat dan yang terakhir itu secara apa dari internal BM nya dari internal saya coba crosscheck spetium spetium Untirta spetium yang berani spetium yang berani berani yang akan dibawa kemana atau berani untuk apa ya jadi memang kita sempat brainstorming Pak Isilanya dengan beberapa teman-teman berpikir ya di Untirta bahwa sen memang di hari ini yang mahasiswa Untirta butuhkan itu adalah ruang sebenarnya ruang dimana untuk kita bisa bergerak aktif katakanlah memang bisa dijadikan ruang intelektual gitu kan dalam skala universitas jadi kenapa kita mengusung kata berani karena disini kita memang berani untuk bisa menyurahkan segala aspirasi yang dibutuhkan siapa mau dilawan siapa mau dilawan dengan keberanian ini ya banyak pihak yang menurut kita nantinya harus dilawan iya yang harus dilawan kemudian contohnya pihak mana nih pihak ya ya hari ini banyak lah pihak yang mencoba buat tidak mensejahterakan rakyat kemudian contohnya siapa buat contoh ya buat contoh siapa ini yang jelas-jelas buat kebijakan dan lain-lain yang buat kebijakan kebijakan mulai dari tataran kampus ataupun di luar kampus Pak nantinya kalau di dalam kampus siapa jadi intinya seperti nanti aja yang memang kalau di luar kampus intinya Pak seperti ini yang akan jadi kita bungkus untuk apa yang kita lawan itu adalah bentuk ketimpangan Pak siapapun yang melakukan ketimpangan pasti akan kita lawan oke terjadi ketimpangan dimana di berbagai sektor sebenarnya karena di hari ini memang complicated lah ibaratnya permasalahan mahasiswa di Banten di Banten terutama terutama di Banten ketimpangan antar sektor antar daerah antar kepemimpinan kan tarikannya bicara prihal kesejahteraan masyarakat karena yang kita lihat di hari ini juga masih banyak permasalahan di Banten kalau mungkin dari kalangan terbawah katakan masyarakat itu masih banyaknya kemiskinan dan lain sebagainya cuman karena kita ringkupnya akademis jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia diuntirta maaf itu sendiri jadi fokus masih diuntirta diuntirta dan ya di Banten di wilayah terkhususnya dan kemudian kita juga tidak lupa secara nasional memang dari Presma melihat masyarakat Banten seperti apa sekarang kalau saya pribadi hari ini melihat kalau kondisinya ya sangat mengenaskan itu Pak mulai dari beberapa sektor yang hari ini menjadikan masyarakat merasa mengeluh kemudian merasa enggak ada nih bagian ataupun tindakan dari pemerintah yang ada di nasional ataupun daerah yang mencoba buat membantu mereka di desa-desa kemudian di sektor pendidikan ataupun kesehatan dan lain-lain yang menjadi akar dari permasalahan masyarakat Banten yang terlihat Banten apa sih? iya jadi yang terlihat gamblang salah satunya memang isu kemiskinan akhirnya banyak tarikan dari kemiskinan katakan kalau mungkin dari angka pengangguran itu kan bisa berimpak pada pendidikan khususnya karena yang kita tahu hari ini angka pengangguran kan cukup tinggi di Banten itu hasil bacaan kita kurang lebih sekitar 8,5% itu bisa dibilang cukup tertinggi kalau di Indonesia kalau di Banten jadi apakah kita mengusung urutan berapa secara nasional secara nasional urutan kedua sekarang posisinya ada 60 juta penduduk apa sebabnya sebabnya kalau saya pribadi hari ini melihat ada adanya ketidak maksimalan fungsi dari pemerintah dan juga mahasiswa hari ini juga belum apa ya pak belum secara maksimal terutama yang di Banten yang ada di Banten karena pemerintah mana yang belum maksimal kabupaten kota provinsi secara menyeluruh ya harusnya provinsi yang memang hari ini bisa mengatur ke segala keseluruhan ataupun secara tataran paling tertinggi lah di daerah tapi tidak luput gitu dengan pemerintahan yang lain karena sektor-sektor yang di tataran kota ataupun kabupaten juga harus sinergis akhirnya dengan pemerintah pusat jadi identifikasi kawan-kawan mahasiswa terutama dari Presma undirta satu persoalan pengangguran kemiskinan apa lagi pendidikan pendidikan kesehatan kesehatan apa lagi terus kemudian tata ruang yang ada di tata ruang dan penyebabnya karena tidak optimalnya pembuat kebijakan dan pelaksana lah bisa kasih contoh kalau untuk contoh sendiri hari ini saya pribadi melihat ya Pak ya karena saya waktu itu pernah sempat terjun langsung ke salah satu desa yang ada di pelosok ya melihat kurangnya fasilitas pendidikan hari ini kalau kita bicara ingin memajukan suatu negara ya mulai dari pendidikan terlebih dahulu gitu buat pencerdasan ke masyarakatnya kemudian baru bisa apa yang bisa diinovasikan dari masing-masing masyarakatnya solusinya ya karena memang kita cakupan yang masih soal Pak ya jadi kenapa kita makanya ini ada korelasinya dengan kata spetium tadi Pak karena kan kita memang menggemborkan kata ruang yang dimana kita ingin membangun fondasi terlebih dahulu jadi segala aspirasi yang katakan mungkin dari masyarakat bisa kita suarakan karena kan yang dikatakan ALGI juga saya sepakat bahwasannya pasti selalu ada sangkut-paut dengan pola kebijakan yang pemerintah tawarkan gitu makanya dari mahasiswa sendiri kita sama-sama merangkul untuk bisa katakan mungkin bisa menawarkan alternatif kebijakan gitu Pak karena kan katakan kita bisa dibilang juga bagian dari agent of change untuk bagaimana bisa mendorong apa yang seharusnya memang ini harus dirubah gitu seperti itu harus dirubah pemimpinnya ganti kebijakannya diganti atau pemprovnya diganti sebenarnya siapapun pemimpinnya ya Pak ya siapapun pemimpinnya ataupun dari mana asal mereka sebagai seorang pemimpin lagi-lagi kan dia itu sebagai perwakilan dari kita semua mayoritas mayoritas masyarakat Banten seharusnya yang jadi seorang pemimpin ya mereka harus bisa mengayomi kemudian melayani kita semua apapun kebutuhan dan keresahan yang hari ini ada harus bisa terfasilitasi menurut teman-teman mahasiswa sudah terasakan sebenarnya kepedulian dari pemimpin yang ada sekarang kalau menurut saya pribadi Pak karena memang saya ibaratnya memang sering terjun juga ke lapangan Pak ya maksudnya dalam segi penelitian pada kehidupan masyarakat karena saya juga mendengar bahwasannya keluhan-keluhan masyarakat seperti itu yang saya lihat kalau dikatakan dari skala Pak ya katakanlah 100% secara keseluruhan belum terpenuhi Pak kalau yang saya simpulkan masih banyak beberapa aspek DPRD partai politik ya harusnya DPRD jadi salah satu perwakilan dari masing-masing sektor ya Pak ya cuman kan lagi-lagi saat ini belum menjadi perwakilan ya bisa dikatakan karena hari ini regulasi yang terbentuk ataupun tingkat permasalahan yang ada belum begitu terlihat Pak secara ya hasil dari evaluasi yang pernah kita lakukan secara sikap mahasiswa sampai hari ini masih belum ada perkembangan belum ada perkembangan yang bisa dilihat ataupun bisa baik dari eksekutif maupun legislatif kapan demo tanggal nanti di WA kali ya kalau lanjutannya emang harus selalu demo enggak juga sih sebenarnya Pak kita bisa ngadakan audiensi dan pertemuan sebenarnya kita bisa duduk bareng cuman kan ketika duduk bareng belum tentu bisa menyelesaikan itu tadi karena sebenarnya memang pola untuk menyampaikan aspirasi kan tidak hanya demonstrasi Pak ya mungkin dari kita masifkan perihal media gitu kan makanya kita ingin sekali khususnya di Untirta kita memberikan pencerdasan terlebih dahulu perihal fondasi-fondasi ini seharusnya ini aspirasi mau dibawa kemana bagaimana cara kita menyampaikan dan lain sebagainya seperti itu Pak sudah ada hasil kajian setelah dilantik nanti kita bakal coba kaji kembali hasil-hasil dari tindak lanjut tahun 2000 kemarin tahun 2000 kemarin jadi ada estafet kepemimpinan yang disisakan persoalan kemarin apa ya maksudnya bisa jadi bentuk kajian kita gitu acuan buat oke nah kemudian tukar pikir memandang dari kegiatan mahasiswa sendiri apakah dinamika mahasiswa lebih banyak pada satu dinamika ilmiah atau praksis politik kampus mungkin kalau mis mau dicawar iya sebenarnya bicara dinamika Pak ya karena memang tidak ada yang ibaratnya apa atau mix 200% gitu karena memang yang sejatinya memang seharusnya seimbang gitu Pak ya karena kan kita tahu yang namanya katakanlah politis gitu itu tidak sejatinya konotasinya buruk karena pasti semua harus melek akan hal itu gitu tapi bagaimana kita apa menyeimbangkan hal itu gitu Pak itu mungkin agak sulit kompetisi antar organisasi mahasiswa di kampus cukup sehat sehat alhamdulillah atau penuh juga dengan intrik seperti praktis politik ada sih Pak beberapa kenapa itu sebabnya sebabnya karena mungkin ya karena politik praktis ya tadi ya Pak ya banyak kepentingan-kepentingan yang harus tersalurkan dari kepentingan dari ya mungkin kalau bicara kepentingan banyak lah dari berbagai elemen organisasi ataupun secara mungkin tataran dari pihak-pihak yang memegang hari ini gitu nah untirta kan bentar lagi pilrek nih udah punya calon belum atau ada calon-calon yang sudah merapat sebenarnya jadi sebab karena kita berusaha untuk steril dan ibaratnya karena kita pandangnya seperti ini Pak siapapun yang akan ibaratnya memimpin untirta seharusnya memang secara ormawa kita harusnya bisa netral dan lebih fokusnya ke bagaimana tataran di ormawa dan mahasiswa gitu Pak jadi untuk saat ini kita bertekad untuk tetap steril dan ada kriteria yang diangkat dari Presma untuk rekturat Pak yang sudah pasti harus begini kriteriannya harus begini karena kan bicara kriteria pasti harus bagaimana kesalahan-kesalahan yang sebelumnya yang sudah terjadi itu tidak terlalu lagi paling dari situ pacuannya karena kan kita akan memasifkan kajian-kajian gitu kan bagaimana pemimpin yang dibutuhkan dari untirta seperti apa gitu nah bicara pemimpin dalam konteks yang lebih umum gitu ini kalau salah tolong dikoreksi biasanya mas siswa juga mencari panutan pemimpin yang baik itu sesiapa dan dimana begitu di Banten ada gak pemimpin yang jadi panutan kalau untuk di Banten sendiri dari partai dari eksekutif dari legislatif kayaknya enggak ada ya enggak ada pemimpin yang jadi panutan kalau saya pribadi enggak kalau kalau saya pribadi sebenarnya gini Pak karena kan kebetulan saya memang bukan asli dari Banten jadi mungkin perihal bagaimana sosok siapapun yang memimpin mungkin saya kurang menggali gitu Pak karena kan butuh waktu yang cukup lama juga untuk bisa apa ya katakanlah melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya pemimpin yang dibutuhkan di Banten itu seperti apa gitu Pak jadi enggak ada nih sama sekali enggak ada ya kalau kalau enggak ada gambaran pemimpin yang harusnya dapat memimpin Banten seperti apa kalau ya yang tadi mungkin saya bilang ya Pak atau Bang soal yang bisa menampung ataupun bisa merealisasikan terkait permasalahan yang ada dan menyelesaikannya secara soalnya kan bentar lagi Pilgub nih ya ada punya kriteria sebenarnya saya simpel sih Pak yang lebih realistis ke bagaimana katakanlah kan kita juga punya skala ya untuk tiap permasalahan di tiap sektor katakanlah mungkin dari pendidikan kemudian dari apa ekonomi sosial dan lain sebagainya paling kita bicara bagaimana track record dari pemimpin yang bersangkutan gitu untuk bisa apakah si permasalahan ini bisa seminimalnya turun gitu Pak jadi tidak melonjak lah gitu maksudnya turun katakanlah ketimbangannya artinya mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Banten gitu dari persoalan pendidikan persoalan pengangguran kemiskinan tapi dari Pilgub ke Pilgub tidak selesai kayaknya ya kenapa itu kira-kira yang miskin tetap miskin jangan-jangan kemiskinan itu sebuah takdir ya gak perlu ditak-katik gimana sebenarnya kita juga punya peran penting gitu ya mungkin kalau bicara pemuda ya dalam perkembangan suatu daerah karena tombak utamanya kan pemuda-pemuda yang ada di daerahnya ya hari ini kita bisa lihat gitu seberapa mirisnya pendidikan yang ada di Banten dan yang membentuk pemuda tadi tidak berkembang alhasil dia tingkat pengangguran kemiskinan dan lain-lain menjadi dampak gitu nah itu salah satunya kenapa pendidikan menjadi salah satu landasan utama buat membangun sebuah fondasi peran penting prisma untuk masyarakat kira-kira apa iya kalau menurut saya pribadi juga Pak yang kita sepakati salah satu peran kita adalah memang sudah masif dikatakan di semua kalangan Pak ya maksudnya mahasiswa adalah agent of change jadi dimana kita harus bisa mengedepankan kepentingan masyarakat untuk bisa diutarakan kepada pemangku kebijakan gitu Pak jadi kalau disimpulkan salah satunya menjadi aktor utama untuk bisa bergerak gitu Pak salah satunya salah satunya adalah mengontrol melakukan fungsi kontrol terhadap apa namanya kekuasaan iya segala aspek setuju atau gak setuju 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 ada evaluasi terhadap kepemimpinan sekarang di mana Pak cakupan di pemerintah provinsi Banten terutama pada top leadernya ya untuk evaluasinya hari ini apa ya terkait keresahan keresahan tadi lah mungkin lebih dilihat kembali di pelosok-pelosok desa sana karena Banten ini kan besar ya Pak ya provinsi besar dan mayoritas masyarakatnya juga terbanyak lah keberapa gitu kedua atau dari pertama kalau gak salah malah nah cuman di pelosok-pelosok desa sana tidak terkena gitu soal fasilitas 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 umum mulai dari sekolahan ini bicara ketimpangan ketimpangan lagi akhirnya dan coba lebih merakyat lah secara turun langsung untuk melihat situasi mungkin karena dia terlalu dalam gedung dan besar alhasil ya tidak terdengar gitu suara-suara rakyat dan eh ngomong-ngomong Pak PJ sekarang rajin loh turun ke lapangan turunnya kemana Pak kan itu yang dipertanyakan sebenarnya kemarin beberapa pemerintahan kan ada yang meninjau persoalan persoalan masyarakat di persoalan pertanian terus pernah bicara stunting pariwisata kalau saya lihat pemerintahan apa yang kurang ya nyatanya Pak kan seperti apa Pak di di pertanian juga masih jadi konflik lahan perampasan dan kesejahteraan para petani juga kan sampai sekarang masih dipertanyakan petani dipertanyakan apa lagi ini pertanyaan guru guru pengajar juga pengajar pengajar iya Pak kenapa dengan pengajar iya guru maksudnya guru termasuk salah satunya karena hari ini dilihat dengan adanya regulasi baru soal P3 juga belum menjadikan solusi ya sebenarnya saya sudah sempat berdiskusi dengan beberapa guru kalau saya kasih angka dari 1 sampai 10 pertanyaan optimalisasi apa namanya pemerintah provinsi untuk masyarakat nilainya berapa 1 sampai 10 semakin peningkatannya penilaian kalau angka dari angka 1 sampai 10 semakin tinggi semakin bagus mungkin Om Pini silat terlebih dahulu berapa presentasenya untuk melihat kondisi dari 1 sampai 10 dengan pribadi Pak ya karena sebenarnya memang masih banyak aspek juga yang belum saya telusuri kalau menurut saya pribadi itu 6 Pak 6 karena pengukurannya sebenarnya masih kartu merah sebenarnya Pak berapa nilainya kartu merah sebenarnya kalau di kartu merah di antara 1 sampai 5 2,5 2,5 rendah sekali iya Pak karena saya melihat sendiri gitu di desa pelosok sana yang ingin bersekolah aja ya Pak ya itu putus karena fasilitas yang tidak lengkap secara sekolahannya bukan lagi fasilitas di dalam sekolah tapi sekolahannya gak ada oke sebagai tadi kita ngomong sebagai agent of change apa yang dijanjikan untuk sebuah perubahan ke depan misalkan kami akan janjikan ketidakpastian untuk karena yang pasti itu kan yang tidak pasti misalkan apa yang dijanjikan atau tidak ingin berjanji buat kita masyarakat untuk perubahan ke depan dengan yang terdekat kita mungkin kalau prihal janjikan bagaimana komitmen Pak ya bagaimana tekad juga jadi yang kita gaungkan sampai hari ini juga kita bertekad untuk bagaimana memberikan ruang ataupun menjadikan fondasi Pak untuk mahasiswa tersendiri itu itu kampus dari jajaran mahasiswa terlebih dahulu fokus kita jadi akhirnya ketika memang sudah terbentuk turun ke masyarakatnya akan jadi jauh lebih mudah jadi itu fokus kita untuk hari ini kalau buat saya pribadi mungkin nanti bakalan ada kolaborasi dengan beberapa elemen yang ada di masyarakat terutama dan kita juga ga luput dengan kajian-kajian ilmiah buat menyadarkan juga mahasiswa hari ini kan dilihat kurang merasakan dampaknya mungkin karena ya bisa dikatakan kelas menengah tadi atau mungkin ada juga ya sebenarnya buat menengah ke bawah cuman kurang kepekaannya aja gitu Pak punya artis idola siapa? artis idola artis siapa yang diidolakan artis di Indonesia siapa ya? boleh dari musik dari film dari sinetron kalau saya melihat ini siapa dari kegigihan mungkin dari kegigihan mungkin salah satunya mungkin banyak tokoh sebenarnya Pak salah satunya mungkin Raffi Ahmad kan kegigihan dan bagaimana apa ya kerja keras gitu itu mungkin menjadi acuan kita untuk bisa bergerak Raffi Ahmad salah satunya ketua kalau saya kurang terlalu ini sama artis cuman kalau ngelihat apa ya usaha-usaha yang dilakukan sih sebenarnya siapa ya aduh ntar dulu Pak siapa? siapa ya? atau pertanyaan saya yang salah? kayaknya nggak masuk sih Pak kalau saya maksudnya saya ngelihat yaudah ya itu artis mungkin karena emang ya kegigihan dan keberuntungan dia tadi ya apa di bidang entertainment jadi ya berkembang dan terbihnya terima kasih Agnes Monika Agnes Monika saya ngelihat beberapa kebelakang saya ngelihat kayaknya dia salah satu apa ya entertainment yang peduli gitu dengan masyarakat dan pilihan ketua operasional sama tuh dengan kameramen Agnes Monika semua disini pada punya kaosnya gambar di belakang oke terima kasih sahabat Bantuan Podcast demikian bincang-bincang saya dengan dua anak muda yang hebat kita doakan mereka tetap pada garisnya untuk menjadi pelopor perintis dan pelaku perubahan yang bisa membawa masyarakat pada satu makna yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan berbangsa bernegara ke depan salam mahasiswa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya pak Sampai jumpa Sampai jumpa